Intro Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang pengucapan putusan Perkara Perserisian Hasil Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019 Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman Mahkamah Konstitusi menyatakan gugur Perkara yang dimohonkan partah berkarya untuk Provinsi Sulawesi Tenggara Hal ini dibacakan dalam ketetapan oleh Ketua MK Anwar Usman Di ruang sidang pleno lantai 2 Menyatakan permohonan pemohon gugur Bujar Anwar dalam pembacaan ketetapan didampingi 8 hakim lainnya Sebelumnya, permohonan ini diterima MK pada Jumat 24 Mei 2019 Pukul 00.23 waktu Indonesia Barat Dengan kuasa hukum pemohon adalah Martha Dinata Selain itu, Mahkamah juga menetapkan guru permohonan Yang dimohonkan perseorangan calon anggota registratif atas nama Ratna Dalam perselisian hasil pemilihan Umum DPR, DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019 Dalam sidang pengucapan ketetapan MK ini, Ketua MK Anwar Usman menetapkan dan menyatakan permohonan pemohon gugur Sementara, permohonan perindu untuk PHPU legislatif dari 19 Provinsi Sulawesi Tenggara Mahkamah konstitusi memutuskan tidak dapat menerimanya Menurut mahkamah, perindu selaku pemohon memiliki kedudukan hukum Dan permohonannya masih dalam tengah waktu Mahkamah juga mencermati terjadinya pertentangan PT untuk pemohon Di satu pihak, pemohon meminta pembukaan kotak suara Serta melakukan penghitungan surat suara Di lain pihak, pemohon juga meminta penetapan hasil suara yang benar untuk pemohon Sekaligus perolahan kursi secara keseluruhan bagi anggota DPRD Konewe Kepulauan di Dapil Konewe I Namun mahkamah berpendapat mengenai penetapan perolahan kursi bukan kewenangan mahkamah Melainkan kewenangan KPU Sedangkan permohonan yang diajukan oleh IRPAN Yang merupakan calon anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan Mahkamah berpendapat bahwa persyaratan pemohon sebagai perseorangan Untuk memperoleh persetujuan dari Ketua Umum tidak akan terpenuhi Meskipun dalam hal ini, penjabutan permohonan oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan Tidaklah menghilangkan hak pemohon untuk melanjutkan permohonannya di mahkamah Sebab, sesungguhnya yang dapat mencabut permohonan hanyalah yang mengajukan permohonan Namun, dengan tidak diberinya persyaratan adanya persetujuan Ketua Umum dan Sekjen Parpol MK berpendapat, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU Wita Merkawati, Agung, MKTV News, Lopurga